Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tribuners kembali lagi bersama saya Muhammad Nandepri Latama Sobat Tribuners saya sedang berada di Balai Kota Bandung Begini situasi Balai Kota Bandung Semana sepi karena memang pimpinannya tidak ada Setelah pada saat itu Balai Kota Yanamoyana tertangkap KPK Kemudian PJ Balai Kota tidak berkantor di sini Hanya sesekali datang ke sini PJ Balai Kota Kemudian Sekda pun setelah diderak kasus kemarin Dan menjalani proses hukum Akhirnya sekda melakukan undur diri dari jabatan sekda Hal itu pun diakui atau dibenarkan oleh PJ Wali Kota Bandung Yang kemarin sudah dihubungi Dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pun Atau BKVSDM Pak Adi Junjunan Mustafa Sempat menjelaskan bahwa proses pengunduran diri Emma Sumarna sebagai sekretaris daerah Kota Bandung telah diproses Dan dia menyebut juga sesuai aturan Proses pengunduran diri hanya menunggu pertimbangan teknis Dari Badan Kepegawaian Nasional Dan setelah nanti pertimbangan teknis BKN kemudian Protek BKN keluar Dan BKVSDM akan segera mengeluarkan Surat Pemberhentian Emma Sumarna Dan sesuai instruksi PJ Wali Kota Bandung Semua layanan publik di Kota Bandung harus tetap berjalan Maka dalam waktu dekat akan segera ditunjuk PLH Sekretaris Daerah Kota Bandung Nah ini Sobat Tribunus Biasanya parkiran ini yang tulisan VIV itu Mobil Bapak Sekda Bapak Emma Sumarna Namun hari ini tidak terlihat Dan resmi surat pengunduran diri Bapak Emma Sumarna sebagai Sekda itu Diajukan ketika hari Rabu Mungkin itu Sobat Tribunus Informasi yang bisa saya sampaikan Dari Balai Kota Bandung Saya Muhammad Nandri Perilatama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Keputus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ceph Terima kasih.